Masukin aja nih nama, terus masukkan nomor KTP kalian sendiri Dan disini masukkan KTP kalian yang udah default Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Buat temen-temen yang udah subscribe, makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat temen-temen yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida Disini aku membahas seputar jualan online dan beberapa tutorial pastinya Nah buat temen-temen yang udah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notifikasi kalau aku upload video baru Oke temen-temen, jadi di video hari ini aku mau sharing ke kalian semua Gimana caranya mengaktifkan gratis ongkir Nah fungsinya gratis ongkir ini pastinya untuk menaikkan penjualan kita ya temen-temen Apalagi nih, zaman sekarang kan pengennya tuh yang gratis gitu ya Apalagi kalau misalkan kita bisa mengaktifkan gratis ongkir Itu pasti customer lebih tertarik Karena kita punya fitur gratis ongkir pastinya Nah caranya gimana sih kalau misalkan kita mau mengaktifkan gratis ongkir Caranya kalian harus punya KTP Jadi tuh nanti kita bakalan masuk Aku bakalan ngasih tutorialnya lebih jelasnya setelah video berikut ini ya Nanti kita bakalan fotoin KTPnya terlebih dahulu Terus setelah itu Shopee minta kita tuh kayak lagi megang KTP Terus di foto gitu Jadi dengan full segini Terus kita fotoin KTP Jadi tuh ada dua foto yang harus kita kirim Supaya nanti bisa di asese oleh pihak Shopee gitu Nanti kita kalau misalkan udah kirim Kita bakalan nungguin di asese apa enggak nih Pengajuan gratis ongkir kita Kayak gitu teman-teman Nah buat teman-teman yang pengen tau tutorialnya seperti apa Langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip karena videonya bener-bener penting banget Buat kita menaikkan penjualan di toko Shopee Oke teman-teman kita mulai aja tutorialnya Pertama nih kita masuk aja ke gratis ongkir dan poacher Nah disini kalian banyak banget kan poacher-poacher kalian bisa klaim ya Nah kalau misalkan kita mau masuk ke gratis ongkir Kita masuk aja ke syarat dan ketentuan Kita klik Nah disini banyak banget nih program-program gratis ongkir Ada cara pakai poacher gratis ongkir Ada tentang Shopee Pay dan lain-lain Nih promo gratis ongkir ekstra Disini ada jasa krim reguler hemat dan ambil sendiri Disini ada minimal belanjanya berapa Nah disini juga ada gratis ongkir XL Jadi tuh gratis ongkir beda-beda ya teman-teman Ada program gratis ongkir ekstra Ada program gratis ongkir XL Kemudian ada program gratis ongkir semua toko Terus ada juga promo gratis ongkir lainnya Kalau misalkan kalian mau daftar nih gratis ongkir Nih disini ada kalimat Tokomo belum terdaftar dalam program gratis ongkir datar sekarang Nah kita akan klik data sekarang Disini kalian masukin aja nih nama Terus masukkan nomor KTP kalian sendiri Dan disini masukkan KTP kalian yang udah di foto Ini contohnya ya disini Lihat di kanan ada Kalau misalkan udah kalian ambil foto Ini contohnya yang sebelah kanan Itu kalian lagi megang KTP Jadi tuh ada foto yang harus di upload yang kayak gitu juga Kalau misalkan udah kalian centang Saya menyetujui syarat dan ketentuan shopping Langsung aja klik kirim ya teman-teman Kayak gitu Nanti kalian bisa nunggu Apakah gratis ongkir kalian di asesnya atau enggak gitu Oke teman-teman Jadi ada juga nih caranya Kalau misalkan kalian bingung Gimana caranya mengarikkan gratis ongkir Ada juga di pusat bantuan Klik saya Kemudian langsung menuju pusat bantuan Nah disini tuh kayak banyak banget Apa namanya Cara-cara gimana Yang berhubungan dengan Shopee gitu ya Disini kita tulis aja langsung keywordnya Nah disini ada bagaimana cara saya mendaftar program gratis ongkir Nah disini ada beberapa cara Kalian kalau misalkan mau mengaktifkan gratis ongkir Ini ada beberapa langkah-langkahnya ya Pertama aktifkan dulu jasa kirim pendukung program Jadi ini tuh kalian harus diaktifkan dulu ya Di toko kalian untuk jasa kirim yang ini Yang ada di tabel ini Nah kemudian Ini tuh salah satu jasa kirim di toko Kita tuh harus ada Expedisi ID yang ada di kolom ini gitu Terus setelah itu Kalian bisa verifikasi juga nih kartu identitas Apa namanya Bisa melalui komputer Pertama kalian scan barcode dulu Kemudian setelah itu isi formulir pendaptaran di bawah ini Atau juga bisa melalui aplikasi Shopee Jadi aplikasi yang tadi aku kasih tutorialnya ya teman-teman Yang masuk ke gratis ongkir dan pojar Terus langsung daftar gitu Nah disini Ada syarat dan ketentuannya juga Kalian bisa baca sendiri ya Ini masukin nama Nomor KTP Dan kemudian Upload foto KTP Terus ambil foto ketika kita Megang KTP Ini adalah Yang tadi aku kasih tutorialnya juga Terus ini tinggal centang Kalau misalkan kita udah menyetujui Syarat dan ketentuannya Nah disini ada syarat dan ketentuan Kalian bisa baca sendiri Karena ini beberapa Banyak juga ya Lumayan untuk Kriteria dari syarat dan ketentuan Nah penjual yang memenuhi syarat dan ketentuan di atas Akan tergabung Maksimal 3 hari kerja Sejak dokumen diterima secara lengkap Nah penjual yang berhasil tergabung Akan menerima konfirmasi pendaptaran Melalui notifikasi Jadi teman-teman Kalau misalkan kalian udah daftar nih Di kolom yang kirim ini Misalkan kita udah menyetujui Terus kemudian kirim Nah kalian akan nungguin Waktunya itu maksimal 3 hari kerja Setelah dokumen kalian Dikirim gitu ya Dan diterima oleh Sopi secara lengkap Kayak gitu teman-teman Itu dia tutorialnya Semoga bisa membantu ya Buat teman-teman yang pengen mengaktifkan Gratis Ongkir Oke teman-teman Jadi tadi adalah video yang aku share Mengenai tutorial gratis Ongkir Nah semoga nih video dari aku Bisa bermanfaat buat kalian semua Khususnya buat teman-teman yang punya toko di Shopee Buat teman-teman yang udah nonton Jangan lupa juga Like, comment, share video Youtube aku Dan see you on my next video Bye bye